Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton Masih bersama gue Erlangga Kali ini gue akan review sebuah smartphone dari Lenovo Ya ini dia, ini adalah Lenovo K5 Pro Handphone ini gue beli seharga Rp 1.635.000 Dengan seabrek fitur bagus yang belum tentu ada di smartphone lain Dengan harga Rp 1.6 jutaan atau sekitarnya lah Oh iya, ini barang non-resmi ya Jadi kalau lo beli, lo akan dapat garansi distributor Tapi setelah gue unboxing, ternyata gak ada keterangan garansi distributornya dari distributor mana Udah gue tanyain sih ke sellernya Nanti gue update di kolom deskripsi ya, kalau ada update Nah, apa aja fitur bagus yang ada di smartphone ini Oke, langsung aja kita mulai reviewnya Tapi sebelum masuk ke video review Gue akan tampilkan dulu video unboxing singkat dari smartphone ini Biar lo pada tau apa aja sih yang ada di paket pembeliannya Oke Ini adalah kelengkapan yang bakal lo dapat Kalau lo beli Lenovo K5 Pro Yang pertama kita lihat kardusnya ya Kardusnya warna putih, ada tulisan K5 Pro Terus Lenovo Dengan background warna merah Kanan kirinya kosong Terus ada di bagian bawahnya ada tulisan bahasa Chinese gitu Di bagian atas ada keterangan RAM 4GB Dan internal memory 64GB Terus ada image sih Bagian bawahnya ada segel dan tulisan Lenovo dengan background merah seperti yang bagian depan Yang ada di bagian depan Oke Terus selanjutnya ada SIM ejector Ada kartu garansi yang berbahasa Chinese China Terus Buku panduan Lenovo K5 Pro juga bahasa China juga sih Terus ada charger Kabel data maksudnya Kabel data yang udah USB Type-C Dan ada kepala charger yang support fast charging sampai dengan 18W Dan tentu saja yang terakhir Yaitu unitnya Oh iya Nggak ada handsfree ya Di paket penjualannya Ya itu tadi adalah kelengkapan yang bakal lo dapat Kalau lo beli Lenovo K5 Pro Sekarang kita masuk ke video reviewnya aja ya Let's go Oke bagian pertama yang menarik adalah Smartphone ini menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD 1080 Ketajaman dan tingkat kecerahannya oke Dengan reproduksi warna yang juga tergolong bagus Lenovo K5 Pro hadir dengan display 5,99 inci Dengan kerapatan 403 piksel per inch Untuk ukuran smartphone seharga 1,6 jutaan Spek layar seperti ini sih udah termasuk bagus banget ya Responsivitas layar juga oke Dimana swipe-swipe kanan-kiri Atas-bawah terasa sangat gegas Sehingga sangat nyaman Baik digunakan untuk kegiatan sehari-hari Seperti browsing Sosial media Chatting Dan juga bermain game Kekurangan di bagian display ini ada di bagian auto-brightnessnya Dimana respon auto-brightnessnya menurut gue sih kurang bagus ya Sensornya sering salah dalam menentukan tingkat brightness yang pas Terutama saat gue lagi ada di ruangan yang terang Atau saat outdoor di siang hari Bagian kedua adalah smartphone ini punya baterai 4050 mAh Dengan konektor yang sudah menggunakan USB Type-C Dan support fast charging 18W Gimana? Mantap kan? Untuk pengisian daya dari 1% sampai dengan 100% memakan waktu sekitar 2 jam 25 menit Untuk konsumsi baterai, smartphone ini bisa bertahan sampai dengan 1 hari 16 jam atau sekitar 40 jam Dengan screen on time 7 jam 38 menit Ini untuk penggunaan normal ya Seperti untuk nonton video, sosmed, chatting, browsing dengan sedikit main game Sementara kalau dipakai untuk kegiatan sehari-hari Plus main game yang tergorong intens atau sering Dengan total durasi main game sekitar 4 jam 20 menitan Smartphone ini bisa bertahan sampai dengan 1 hari atau 24 jam lah Dengan screen on time 5 jam 55 menit Ini gue pakai main game PES 2020, PUBG, CODM, Kritika, Asphalt 9, dan Honkai Impact 3 Lenovo K5 Pro punya build quality yang tergolong bagus Bodi belakangnya terbuat dari plastik Tapi dengan finishing yang terlihat seperti metal Kalau kita cuma melihat tanpa menyentuh atau meraba Pasti deh akan mengira kalau bodi belakangnya ini terbuat dari metal Selain itu, bodinya juga tergolong tipis dan terasa ringan Enak banget untuk dipegang atau dikantongin Tombol volume up and down dan tombol power juga clicky Enak banget untuk ditekan-tekan Kekurangan di sisi build quality adalah bodinya yang terasa licin Jadi gue saranin kalau lo beli smartphone ini Mending dipakai in case aja Biar handling smartphone ini jadi lebih enak dan nggak licin Oke, bagian keempat Lenovo K5 Pro tidak hanya dilengkapi dengan 1 speaker Tapi speakernya ada 2 alias stereo Dengan speaker stereo Otomatis aktivitas keseharian dan juga bermain game Jadi lebih jos lah Suara speakernya tergolong oke untuk kelas harganya Suaranya nyaring dan jelas Walaupun bass yang dihasilkan biasa aja Berikut sampel suara dari 2 speaker Lenovo K5 Pro Oke next Untuk bagian selanjutnya ada di sektor kamera Lenovo K5 Pro punya 4 kamera yang terbagi menjadi 2 Yaitu ada 2 di bagian belakang dan 2 lagi di bagian kamera depan Untuk kamera belakang dan depan punya konfigurasi yang sama Yaitu lensa utama 16MP dengan bukaan 2.0 Plus 5MP lensa depth sensor untuk foto bokeh Baik kamera depan dan belakang dilengkapi dengan LED flash untuk membantu pencahayaan saat kondisi low light Untuk hasil fotonya tergolong cukup bagus di kelas harganya Hasil foto di kondisi cukup cahaya termasuk oke Detail yang dihasilkan cukup bagus Ton warna dan tingkat kecerahan oke Dynamic range masuk di kategori cukup oke aja Sementara untuk kondisi kurang cahaya atau malam hari Smartphone ini agak kewalahan Karena tidak dilengkapi dengan fitur night mode Sehingga hasil foto jadi terlihat gelap dan noise juga naik Untuk foto bokeh tergolong bagus Dimana hasilnya terlihat tajam dan rapi Tidak aneh Karena memang inilah fitur utama yang menjadi andalan K5 Pro di sektor kameranya Untuk perekaman video kamera belakang Lenovo K5 Pro bisa merekam sampai dengan resolusi 4K Full HD 1080 dan juga HD 720 Dimana untuk hasil perekaman videonya masih terasa goyang Karena memang tidak ada fitur stabilizer di perekaman video kamera belakangnya Untuk perekaman video dengan kamera depan Cuma bisa merekam di resolusi HD 720 dan Full HD 1080 Juga tanpa fitur stabilisasi Jadi hasil perekaman videonya pun masih terasa goyang Tapi Baik kamera depan dan belakang Dari sisi ton warna Kecerahan dan detail sudah tergolong oke lah Jika melihat banderol harganya Dari sisi performa Lenovo K5 Pro dipersenjatai dengan prosesor Snapdragon 636 Dengan 8 core yang terbagi menjadi 4 core 1,8 GHz cryo 260 Gold untuk high performance Dan 4 core 1,6 GHz cryo 260 Silver untuk low performance-nya Disupport oleh GPU Adreno 509 RAM 4GB dengan fabrikasi 14nm dan internal storage 64GB Untuk OS-nya masih berjalan di Android 8.1 alias Oreo Dan masih belum ada update ke Android 9 Pie Untuk dipakai di kegiatan normal sehari-hari seperti browsing, sosial media, chatting, nonton video, smartphone ini terasa gegas Perpindahan antar aplikasinya juga tergolong lancar dan mulus Untuk AnTuTu Benchmark bisa dapat sampai 145 ribuan Dan GPU Mark Benchmark dapat di sekitar 410 ribuan Sementara untuk aktivitas bermain game juga terasa nyaman Untuk game PUBG bisa dapat setting grafis maksimal di balance medium dan smooth medium Dimana gameplaynya ketika dites masih terasa nyaman dan lancar Ada beberapa kali ketemu lag Tapi overall masih sangat nyaman lah untuk dimainkan Untuk Asphalt 9 masih terasa oke dimainkan di grafik high Game CODM juga bisa dapat setting grafis maksimal di medium dengan frame rate high Dan PES 2020 juga masih tergolong nyaman dimainkan di setting grafis high dengan frame rate 30fps Oke, bagian selanjutnya Lenovo K5 Pro punya SIM tray dengan config hybrid Dimana slot SIM kedua harus kita pilih Mau diisi SIM card atau microSD yang bisa support sampai dengan 256GB Lenovo K5 Pro juga dilengkapi dengan fingerprint scanner dan face unlock dengan performa yang biasa aja Fingerprintnya terasa ada delay dari saat disentuh sampai dengan handphonenya terbuka Demikian juga dengan face unlocknya Khawatir jika ada notifikasi yang terlewat? Tidak masalah Karena Lenovo K5 Pro juga dilengkapi dengan LED notifikasi di sudut kanan atas smartphone-nya Oke, itu tadi adalah video review dari smartphone Lenovo K5 Pro Kesimpulan dari gue sih smartphone ini sangat gue rekomendasikan kalau lo punya budget 1,6 jutaan Dengan harga segitu, lo udah bisa dapat smartphone dengan layar Full HD 1080 Speaker ada 2 alias stereo Performa oke dengan Snapdragon 636 dan RAM 4GB Hasil kamera yang tergolong baik Build quality yang bagus Dan baterai 4050 mAh dengan konektor yang sudah USB Type-C Serta sudah support fast charging sampai dengan 18W Selain kelebihan tersebut, smartphone ini tentunya juga masih punya beberapa kekurangan Seperti tidak adanya fitur stabilisasi, mode malam, slow-mo, dan timelapse di kameranya Respon auto brightness-nya juga terasa kurang baik Dan belum ada fitur dark mode, dual space, dual APPS, dan split screen di UI-nya Oke, klik like kalau lo suka dengan video ini Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman lo untuk terus mendukung channel ini Kalau ada saran, komentar, kritik, langsung aja tulis di kolom komentar ya Gue Erlangga pamit, jangan lupa bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax